Intro Gue nengok, nengok, kagak ada, sampe pohon-pohon gue cari, kagak ada Pas gue masuk ke dalam kontrakan, gue lagi, gue buka Itu kan 3 petak, begitu buka, ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi Gak pake sekat kan, pas gue buka gini, waduh, tuh perempuan ngikut Oh yang di kantor itu, bener, jalan ke belakang, nah gedung itu Jadi gedung parkiran, belakang-belakang itu ada genset, gede banget Di bawahnya itu kayak ada kolong tanah di situ Oh di bawah genset, iya Wah, gue bilang dalam hati gue, ya pantesan, masih ada di sini, ya badannya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu di 2001 Saya masih SD tuh, masih lari-lari, ingusan tuh Berarti emang itu kantor-kantor bursa saham ya? Iya, betul Dan sekarang kalau boleh tau masih ada nggak tuh kantornya? Kayaknya udah nggak ada sih Karena emang bursa saham naiknya pas tahun-tahun gitu ya? Betul Kalau boleh tau di situ kerja berapa tahun Pak? Di situ sebetulnya saya sih bilang kategori cukup baru ya Baru mau menginjak 3 bulan sih waktu itu Oke Dan katanya Bapak sempat pindah kantor ya? Tapi sama-sama di Jakarta Pusat? Masih Karena masih sama satu owner Berarti dari kantor A diletak ke Jakarta Pusat Dan pindah ke kantor B Tapi tetap di Jakarta Pusat Oke, oke Dan ternyata yang kantor kedua ini yang horror ya? Betul Oke, oke Ya udah gimana horrornya nih? Tahan dulu nih Pak ya ceritanya Sebelum masuk ke cerita Biasanya gue mau infoin ke kalian Buat kalian yang mau cerita juga kayak Pak Rohan disini Di channel Kisah Tengah Malam Caranya gampang banget Langsung aja DM Instagram kita di At Kisah Tengah Malam Official Atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti Dan bagi kalian yang lagi nonton Tapi belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Dan oke Bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Pak Rohan Tonton terus sampai habis Jangan kemana-mana Karena Kisah Tengah Malam dimulai Berawal saya kerja disitu Saya cuma jadi broker saham ya Jadi dulu kan Dari marketing kita nyari investor Dapet investor, bikin tim Kita yang kelola Nah waktu itu saya dipercayakan sama owner-nya Itu pegang dua divisi Yang mana kalau siang saya nanganin bursa saham Asia Kalau malam valuta asing Jadi kalau malam kan Indonesia Bergerak sahamnya itu agak pelan ya Kalau di luar negeri kan mereka pagi Iya beda waktu ya Beda waktu Nah saat itu perusahaan bursanya itu Itu terbagi atas dua lantai Dalam arti Kalau saya pagi itu di lantai 21 Di atas Nah kalau malam Valuta asingnya itu di lantai dasar Beda lantai gitu ya Nah Tapi karena kita kan kerja Kita udah gak mikir macem-macem lah ya Gitu Nah pas kejadian hari itu Saya ditugasin bos Bahwa Kamu malam ini lembur Untuk nanganin falas Sampai jam 2 Oke Nah jam 5 Saya turun dari atas Saya ke bawah Kurang lebih Jam 9 malamnya Saya ingat ada barang saya Yang tertinggal di atas Cuma Karena masih ada kesibukan Saya masih nunda-nunda tuh Pas tengah 11 Baru saya ke atas Cuma Di saat itu Ya Saya gak tau Kalau di atas Ternyata udah ditutup Karena saya kan Baru 3 bulan Dan saya juga ditempatin di bawah Itu juga belum lama Akhirnya Saya naik ke atas Waktu saya naik ke atas Biasa saya naik lift Sampai ke atas Lampu-lampu di koridor Masih menyala Normal Tapi memang kantor-kantor Sudah pada tutup Pas saya ke arah kantor saya Karena benar Sudah di kunci Waduh Saya bilang telat nih Gue gak bisa nyatet-nyatet nih Sudah Saya turun Saya mencet lift Itu Liftnya gak ada yang mau naik Tapi saya lihat Di indikator lift itu Sudah di ground semua G Berarti kan kita Nunggu di naik Sementara saya lagi Habis mencet tombol itu Tiba-tiba Lampu seluruh koridor Plus kantor-kantor yang udah tutup itu Mati Tiba-tiba mati? Mati Oke Jadi Saya gak tau ya Memang mungkin dimatiin dari manajemen Atau gak Saya gak ngerti tuh Cuma Di saat itu Lampu yang masih hidup Itu cuma toilet dua Sayap kiri sama sayap kanan Lampu hidran Oh iya lampu hidran Hidran Sama Lampu indikator lift doang Oke Cuma tiga itu aja Iya Ini gelap Oke Mau bayang kegelapannya Ujung jari kita aja gak keliatan Gelap banget tuh nanti ya Gelap banget Jadi itu memang ketutup Gitu Kalau ada jendela pojok kan enak tuh Jadi ketutup Nah Akhirnya udah tuh Jadi saya pikir Yaudah lah Tunggu aja lah Saya pencet lift Tombol menyala Tapi Anehnya tetap di ground terus Tulisannya gak ada yang naik Gak naik-naik Gak naik Nah saya tetap Positive thinking Lagi sebentar Nunggu itu Tiba-tiba Dari arah Kedua toilet ini Itu seperti Ada orang cuci tangan Oh ada suara air gitu Air ngalir Mocor Terus Pokoknya Ribut dah Gitu Saya positive thinking lagi Oh ada orang lembur nih Ganti aman gue turun Yang gue harapin Dia lembur Dikeluar Bawa center Ada temen ngobrol Udah Gue denger-denger Nah posisi saya nunggu itu Pas depan lift WC itu di sebelah sana Jadi kalau dia mau ke lift Dia mesti datang ke arah saya dulu Lewat gitu ya Nah udah gitu Saya denger Kerana itu udah dimatiin Dan ada jejak kaki Tak 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 Oh suara Suara langkah Aduh Gak aman gue Ada temennya Tapi gue tunggu-tunggu Kok makin mendekat Manggir teman-teman Gak ada center Apa ya ini orang gelap-gelapan Nah makin Gue udah ngerasa tuh Dia udah deket banget Nah pas udah deket itu Kita bisa ngebedain Langkah laki-laki Amal langkah perempuan Sepatunya Gue langsung identifikasi Ini sepatu perempuan Tapi dua Arah kiri sama kanan Dua berarti Dua barengan Ketok-ketok Waduh Dan Gue ngerasa udah disamping Kerasa lah ya Ada hawa orang Kerasa banget Gue diem dong Gue diem Gue ngarepin dia nyawet duluan Dia nggak nyawet-nyawet juga Terus gue ngerasa Tlinga gue ini Kiri kanan tuh Ada yang kilik-kilik Ada yang kilik-kilik Aduh Gue Tapi tetep gue positif ya Ah Gak gue masa Mau-mau Mau-mau Kalah sampe beginian sih Nah Gue beraniin diri Gue maju ke arah lift Gue pencet lagi lift Terus Gue cari lagi lift yang di ujung Gue jalan kaki tuh Tapi Setiap kali gue jalan Itu langkah ngikut Tak-ketok Tak-ketok Dalam kondisi gelap Gelap Gulita Nah Sampai ke lift ujung Dia ngikut terus Di samping Nggak Lift nggak ada yang naik juga Gue jalan lagi ke Tangga darurat Wah udah di kunci Kunci juga Kunci semua Rapet Itu dia ngikut terus Ngikut terus Dan Jadi Kalau gue jalan pelan nih Dia ngikut Kalau gue berhenti Gue ngerasa dia di samping Dan Kelinga-kiringan Gue di klik-klik Udah gini Aduh Kayak di korek-korek Gue bilang Wah Nggak bener nih Terus udah Akhirnya gue Ya pasrah ya Karena jaman 2001 itu kan Handphone belum ada Ada tapi dikit lah Ada juga jaman Jaman-jaman segera gini Iya Nggak ada senternya juga Jadi gue waktu itu Pasrah Pager nggak punya Yang namanya Orang susah lah ya Yang gue ngarepin kan Nggak ada telepon koin Jadi gue ngarepin Bener-bener Pertolongan Manusiawi Dari bawah Udah gue pasrah tuh Saat itu gue udah pasrah Gue udah berserah Gue cuma berdoa Ke Tuhan aja Tuhan Tolong selamatin gue dong Gitu Gue masih mau hidup Gitu Tapi gue ngerasain Yang sebelah gue tuh Tetep ada Masih kerasa orang Kerasa banget Dan telinga gue itu Dipegang malah akhirnya Aduh dipegang Kiri kanan Iya Bukan dikeling Akhirnya dipegang Itu dipegang Kayak dijer-jer begini Itu gue kerasa banget Dijer-jer gitu Gue diem aja Diem Oke gue diem Diem Sampai Akhirnya ada Satu lift Bunyi Pojok Ting Gue langsung lari Gue lari Tapi waktu gue lari Dia gak ngikut Nah Gue lari-lari Gue berhenti dikit Ya nakal juga sih gue Gue mau ngetes nih Pas gue berhenti Gue jalan biasa Ngikut Ngikut jalan Jadi kayak Kalau gue jalan biasa Dia ngikut Kalau gue lari Dia gak ngikut Tapi tiba-tiba udah disamping gue lagi Udah Akhirnya gue percepat langkah gue Sampai di lift Jadi lift itu karena terbuka Paling terang kan lift itu doang Gue masuk Nah waktu gue masuk Gue nunggu dia masuk kan Enggak Gak ada orang sama sekali Gak ada masuk Udah Gue pencet lift tutup Dia ketutup Udah turun nih Gue udah bersih Gue udah amin Gue selamat nih Udah deh Pokoknya Gue udah berniat Hari itu Gue mau resign aja dah Karena Kalau gue masih kerja disini Pasti si bos akan nyuruh gue Kesini gue bakal ketemu lagi Kayak gini nih Gue masih inget Mata gue kesorot di indikator lift Tiba-tiba di angka yang 13 Dia bunyi Ting Berarti ada orang mau naik dong Udah Gue positif thinking nih Karena ini gedung perkantoran Lift kebuka Gelap Pelantai gelap juga Tiba-tiba Perempuan masuk Sendiri Itu sosoknya gue masih inget Sayang gue bukan pelukis sih Kalau gue siap pelukis gue lukis dah Cantik memang Mukanya agak panjang ke bawah Putih Agak Chinese Rambutnya hitam Krol Sampai sepunggung sini Pakai blazer hitam Rock putih sampai sini Sepatu hak tinggi putih Tas putih Gue bisa deskripsiin Karena apa? Gue ngeliat real Real banget Jadi Gue gak ngeliat asap ya Gue ngeliat real Menembel real orang Kalau yang tadi di atas Oke karena mungkin gelap Karena ini gue ngeliat real Dan Sosok dia itu kena Temaram lampu Lampu lift Dia masuk Dia cuma senyum Dia balik punggung ke gua Lift ketutup Turun 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 Cuma Lama-lama turun itu Gue ngerasa Kayaknya yang aneh Kok dalam lift Makin bawa busuk ya Oke Bawa busuk Waktu dia masuk Waktu dia masuk enggak Biasa aja Gue masuk pertama biasa Liftnya Dia masuk juga enggak Tapi makin turun Makin turun Makin turun Gue bawa busuk ya Gue coba Positive thinking lagi nih Oh ada cicak mati kali di atas Biarin lah Makin kesetrum Makin-makin busuk Makin busuk Gue sampai begini Coba gue Agak balik ke diri Gue enggak enak Kalau dia Itu kan Jaga perasaan lah Karena gue enggak pikir Dia itu setan Enggak gitu Gue pikir orang Tiba-tiba bunyi nih lifting Gue sempat lihat Lantai tiga Oke Gue pikir Wah ada temen lagi nih Mau turun Pas kebuka liftnya Kosong Gelap lagi Gelap lagi Kok enggak ada yang naik Ini perempuan turun Di lantai tiga Tiga turun Dan Gue melihat Dia bukan melayang loh ya Jalan ya Jalan Tapi gue enggak pengen bayang ya Enggak Karena ya istilahnya gue Hari itu Detik itu Gue ingat Gue cuma satu Yang gue tujuh Gue pengen pulang Itu aja Gue udah enggak mau kerja lagi Sini gitu Nah udah Akhirnya Dia keluar Dia balik ke gue Dia senyum Dia cuma bilang Makasih ya mas Tapi mukanya orang Orang Enggak hancur Enggak Utuh Terus udah Dia ke arah sana Jadi Di arah sana Hilang di kegelapan dah Nah Pas dia udah hilang gitu Itu lift Enggak tuntup Tetap terbuka Enggak nutup-nutup ya Gue keplak-keplak Untuk-nutupnya Enggak mau ketutup Wah panik dong gue Jangan-jangan Rusak nih lift Di saat lagi itu Di depan gue Itu gue ngeliat kayak Red bulb ya Maksudnya kayak Cahaya merah Merah Dua Itu Pertama mulai dari titik Titik Lama-lama makin deket Makin deket Makin deket Makin agak gede Pas udah agak cukup deket Itu Bola api Bulap dua Dua Aduh Sama kayak Macis gas Gitu Dua Korek-korek Ini ya Tetapi Dan gue panik Gue bilang Waduh Apa nih Tapi dia masih di luar Tapi makin mendekat Makin nunggu ke lift Nah pas udah mau deket Udah tinggal selangkah Mau masuk ke lift Tiba-tiba Tupin-tup lift Menutup Dan anehnya Biasa kenal lift kan Pelan nih Ini gak langsung Tutup Gue sampe Saking kagetnya gue tuh Gue sampe kesandar Waduh Gue bilang apaan nih Udah Dan turun sendiri liftnya Turun Turun Aduh Amin Amin Gue saat itu Langsung berpikir Udah tepat nih Gue harus resign Dari gedung ini Gak bener nih gedung ini Padahal itu gedung Yang cukup mewah Megah Dan satu Jakarta Tau gedung itu Oke Terkenal ya Itu gedung Punyanya Apa Perusahaan minyak Dan Pas sampe di bawah Lift kebuka Gue udah ditunggu sama Tiga satpam Satpam gedung Begitu Gue keluar Langsung dihadang Dia bilang Bapak Dari mana Saya bilang Saya dari lantai 21 Yang bener pak Gue bilang pak Ini saya sampe keringetan pak Bapak mau saya ceritain Apa yang saya ketemu di atas pak Begitu Udah Akhirnya saya ceritain singkat Ke mereka Dan salah satu satpam itu Bilang begini Pak Bapak tau gak Lift ini Udah 15 tahun Gak pernah naik Ke lantai 21 Kaget saya Gila Berarti lift mati itu Harusnya Harusnya gak naik itu Sampai saya bilang Serius pak Saya baru naik lift ini loh pak Yang mana lift lain Itu gak ada yang naik pak Masa sih pak Orang normal Pak Saya sampe keram pak Gak ada yang naik Ini doang bunyi Udah Akhirnya dipanggil Kepala satpamnya Diketemuin tuh Di ruangan satpam Nah disitu si kepala satpam Dia jelasin Mas Mas ketemu sosok begini Dia Dia deskripsiin Saya bilang bener Bahkan saat itu Si kepala satpam Sampai sebut nama perempuan itu Saya kaget Saya bilang maaf mas Saya gak tau Saya ketemu Dan dia bilang Orang itu sebenarnya baik mas Jadi Dulu Di Lantai 13 itu Ada pub Skotik Kau malam Perempuan itu Kerja disitu Kalau sekarang Menyamai LC ya Dan dia Dibunuh di lift itu Aduh Digorok Di lift itu Dan Untuk menghilangkan jejaknya Mayatnya dibuang Di lantai 3 Nah disaat itu Lantai 3 itu Belum ada tenan Belum ada penyewa Jadi masih kosong Dan itu mayat itu Kita temukan pagi memang Pas kita apel pagi satpam Kita cek tiap gedung Kan dulu belum beras CCTV ya Kita temukan mayat itu disitu Udah gak bernyawa Gitu Dan Akhirnya Ya kita bersihkan Selama Berhari-hari Banyak orang Bilang diganggu Di lift itu Gara-gara Ada penggunaan Sosok sih Maksudnya Ya itu yang masih lihat Itu ada disitu Orang banyak yang lihat Tapi Gak ganggu Memang dia gak ganggu Nah semenjak saat itu Akhirnya dari Pengelola gedung Building Management Itu Mengharuskan Jadi kita menghormati dia Hanya lift ini Yang kita bikin Pintunya warna merah Oke Berarti satu doang itu Dan itu sampai sekarang Sampai sekarang ada Dari 6 lift Itu sebelah sini Depannya berada Dengan salah satu bank swasta Itu pintunya merah-merah sendiri Dan Bilin Management Tidak Mengakomodasi Untuk naik ke lantai 10 lebih Jadi cuma Satu ke sepuluh Balik lagi Dan itu ada jamnya 8 ke 5 Lewat itu mati Liftnya Itu Dan itu Saya cukup kaget Dan Saya bilang Ya Saya memang Ketemu langsung pak Tapi Ya bener Orang cerita itu memang Melihat Nyata mas Bukan Ilusi ya Nyata Gak Tembus pandang lah Engga Nyata gitu Ya udah Akhirnya Saat itu Saya mikir Ya udah deh Jadi mesti gimana pak Ya terserah mas Kalau mas Masih kerasan Di gedung ini Apa enggak Gak apa-apa Cuma Kalau misalnya mau naik-naik ke atas Naik turun Lebih baik pakai Lift yang lain Jangan lift itu lagi Saya sampai bilang Gimana mau naik lift lain pak Orang kejadian saat itu Lift lain kegak yang naik Itu doang Nah kan gak ngantut Kemudian saya ketemu dia lagi Nah Udah akhirnya Setelah itu Malam itu Keluar dari Ruang Sarpam Saya udah beri tiket Gue resign dah Karena daripada gue naik turun ketemu dia lagi kan Gue masuk ke Kantor Gue bilang sama temen gue Pas Temen gue bilang Dia mau pulang kan Kemudian ini udah jam 1 lewat Yaudah deh Kita beres-beres Kita pulang yuk Yaudah Ayo pulang Cuma temen gue bilang Ya Kan gue cerita nih Bro Gue udah mau resign bro Tapi gue gak cerita Kalau gue ketemu orang Karena gue dari dulu emang Apa ya Gue tuh males cerita Maksudnya Karena dulu Gue pernah cerita ke orang Ya karena orang gak ngalamin Dianggapnya aneh gitu Oke oke Jadi dispelein gitu Kayak freak show aja lu sendirian Gitu Oke deh Jadi gue cuma bilang Dabur gue gak mau Dabur tah sini Gitu Nah temen gue bilang Yaudah kita party sedikit dah di rumah gue Gitu Yaudah Nah kemudian waktu itu dia rumahnya di Bintaros sektor 9 Oke Nah udah gitu Kita pulang gitu Kita pulang Selama jalan Gak ada masalah Terus Pas udah mendekati Daerah-daerah Bintaros itu Memang di tahun itu Penerangan mungkin masih agak jarang juga ya Masih gelap-gelap lah Gitu Nah Pas sampai di perlintasan kereta Itu Kita lewat Karena palang keretanya gak ditutup kan Gak ditutup Jadi lampunya hijau berarti boleh lewat dong Tidak ada kereta gitu Nah kita lewat pelan-pelan Pas sampai tengah Mobil kijang komando dia itu Mati mesin Tiba-tiba mati Mati mesin Dia start-start-start Gak mau hidup Bahkan Lampu depan belakang itu mati semua Oke Terus Mau buka pintu itu udah gak bisa Oh kekunci Kekunci Gak bisa dibuka semua Terus kita mau buka Kaca Dulu kan masih zaman puter Itu kayak batu gak bisa buka Kayak kurung gitu ya Kurung di dalam Tapi anehnya AC-nya nyala Tetap nyala Ya udah Gue bilang yaudah bro Santai aja dulu dah Jadi Selamanya orang tuh Positif Ya mungkin mobil udah jelek nih Minta ganti nih Ya kan Coba temen gue paniknya apa Gue di tengah rel nih bro Iya posisi tengah rel nih Kalau kereta dateng Mampus nih Ya udah gue bilang santai aja dulu kali Ternyata juga ada orang lewat Gitu Udah Lagi sementara-sementara gitu Gue dulu Gue duluan yang nyium kayak Gue bilang Maaf banget nih Bro Lu buang angin ya Enggak Apa lu nginjek Ini kali nginjek bangke atau apa Enggak Gue bilang Lu nyium gak Dia ngendus Iya ya Gue bilang Lu nyium apa Kalau dia Kalau menurut sesi dia nih Dia kayak nyium bau cicak mati Gue bilang lu belum cicak mati Kalau gue baunya Lebih dah cicak mati nih mah Bangke busuk nih Gue bilang Apa di bawah kita ini Ada anjing kelintas kereta Udah Tetep Pokoknya kita tuh positif thinking Nah lagi ngobrol-ngobrol Ngobrol gitu Tiba-tiba Kan kita kalau satu mobil gitu Kalau ada orang di belakang Kita ngerasa dong Agak gue yang geledek gitu kan Udah Tapi karena posisi gelap ya Saya iseng Spion kaca itu tuh Saya Arahin ke saya Lihat ke belakang Spion tengah itu Pas saya luar ini Astaga Saya lalu lipat begitu Lipat ke atas Dia bilang Bro gak usah ngeliat ya bro Dia penasaran Apaan sih Apaan sih Kemudian Temen terserang Temen saya ini tuh Kategori orang yang Penakut lah Penakut gitu Dia juga gak mau liat Apaan sih Lihat dikit Lihat dikit Yaudah Gue kasih liat dikit Kage langsung Dia sempat teriak Dia teriak Apaan tuh Udah dim 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 Udah Jangan liat lagi ke belakang Jangan liat lagi ke belakang Itu Tiga puluh Tiga puluh orang Ada Terus di depan Kap mobil itu Ada Kayak orang Telungkup begini Di kap mobil Maaf Kata nih Ininya bulung Jadi isi kepala Banyak banget Banyak banget orang Itu gak genap Bener-bener gak genap Ada potongan yang hilang ya Ada yang ngelintas di depan Terayap ya Perempuan Ininya udah gak ada Jadi dia Ngerayap gitu Isi perutnya Ngikut Cuma setengah Separuh Dan itu Semua mereka Saya lihat Kondisinya Berdarah Habis darah semua Gitu Terus Di pinggir-pinggir Ada rumput-rumput itu Ada orang-orang juga Ada bahkan yang Setengah ini udah gak ada Tapi masih jalan Kayak nyari-nyari Di rumput-rumput Mungkin nyari Anggota badannya Nah Dan Ada lagi Anak-anak Yang misalnya Jalannya itu tinggal Begini-begini Di aspal Ininya udah hilang Terus Dia punya Kayak Entah ginjal Apa khusus Udah terburai Begitu Di jalan ya Kemudian Di Saya lihat di spion belakang Di palang keretanya itu Itu udah orang nancep Di palang ya Orang nancep begini Geltar-glepar gitu Dan Rata-rata Semua dari mereka itu Kalau saya lihat Malam itu Kondisinya Rusak parah Rusak parah semua Sangat rusak parah Kayak dikepung gitu ya Jadi di tengah-tengah Kita Tim menemen di tengah-tengah Gitu Dan Penuh suara mereka Oh kedengeran suara juga Iya Kalau yang dari luar Itu Kebaikannya minta tolong Terus Nyari-nyari Istilah Mana ya Jari saya Mana Kayak gitu-gitu Nah Yang di dalam Itu lebih lagi Bahkan yang Di belakang saya Persis itu Ada anak kecil Itu Taruh ini Bolong Bolong Mata Sebelahnya ini Juga udah terkeluar Waduh Darah semua Dan Dia bilang gini Om Sakit om Sakit om Tolong om Sakit om Itu pas disini Pas di belakang Kayak eh Aduh Waduh Saya kaget Terus Di belakangnya Anak itu Ada ibu-ibu Itu Kepalanya gak separuh Bener-bener Rusak semua Jadi kayak gini Ini matanya Tapi gak gini-gini Aduh Itu Dari darah semua Lidahnya itu Udah mencong Udah ke samping gitu Udah separuh Karena separuh Yang kelihatan lidahnya Terus Yang di kiri kanan Dekat pintu Sama yang di belakang Kayak numpuk-numpuk itu Itu kebanyakan Beberapa Udah gak ada Kepalanya Tapi masih Gelepar-gelepar Begitu Jadi kayak Emang kayak Pepes ditumpukin Kan kalau Kijang-jaman dulu Yang belakang kan Kursi gak ada Pada depan tuh Nah yang di belakang itu Kayak ditumpuk-tumpuk Begitu Tapi Tapi kebanyakan yang udah gak ada Kepalanya Gelepar-gelepar begitu Kalau di tengah ini Yang masih ada kepala Tapi udah Hancur Bahkan Yang sebelah sini Itu Dia punya Aduh Kalau saya bilang Otaknya ya Itu udah sampai ke sini Otaknya Jadi kayaknya Ini udah Hancur Ini otaknya udah Melebar sampai disini Dan Ininya Udah kayak tulang Di kininya Kemudian Yang Pas belakang-belakang banget Jadi Itu kan karena penuh ya Jadi Geleparan itu kan satu Yang saya lihat nih langsung Satu Dua Tiga Empat Lima Nyempil Enam Anak kecilnya Yang lain numpuk di belakang Aduh Dan itu Banyak Banyak Dan di belakang ibu itu Ada lagi Tapi saya udah gak kelihatan Karena gelap Cuma Darah ngalir-ngalir Darah tuh ngalir-ngalir semua Darah semua pokoknya Nah Kalau yang di belakang saya ini Karena saya sempat melihat begini Itu Bapak-bapak Tapi Kayaknya masih muda sih Masih muda Seumuran saya Waktu itu Itu Dia punya mata Ini Itu Kayak ketuncep besi Ketuncep besi Lembu sampai belakang Terus Dia punya tangan ini Kayak Tinggal Apa Kayak Udah mau jatoh gitu Udah mau ngempel gitu Ngempel gitu Dan dia cuma bilang Om Tolong Om Tolong Om Itu Terus Kalau yang ibu yang Sengah separoh itu Dia bilang Om Tolong carikan mata saya Om Matanya hilang Matanya hilang Aduh Kalau yang lain di belakang Ada yang bilang Jari saya Om Kaki saya Berarti hampir semua itu Ngomong semua itu Ngomong semua Makanya berisik Terus yang parah itu Kepala saya Om Ada dimana ya Om Tapi yang 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 Dekat pintu ini Dia cuma Yang saya ingat Dia cuma bilang Om Om Kuburin saya dong Om Dengan layak Dia dong yang layak Yang sebelah sini Itu perempuan juga Kuburin saya dengan Dan dia itu Posisinya itu Angus Gosong Ini itu hitam Gosong Kayak kebakar Terus Terus badannya ini Kayak Apa ya Kayak orang tuh Dibacok Tapi masih Masih nyambung Tapi udah kebacok Begitu Robek Itu Karena Dia posisi kan begini Dia pegangin begini Badannya Kayak mau copot Sini itu Gosong Banget Darah Semua Dia satu-satunya Yang bilang Om Kuburin saya dong Cuman dia Kalau yang lain itu Mereka Minta tolongnya Anggota badannya Om Minta tolong Biji mata saya Jari saya Gitu Nah Sementara lagi itu Tiba-tiba Ada ngetotok Di kaca Gatotok-gatotok kaca Sosoknya itu Muka Pala itu tinggal separuh Gini Tapi mulutnya ada Mulutnya ada Itu pasti sebelah saya Gini Getok Getok pake tangan Gitu Saya kaget kan Aduh Kalau temen saya Dia udah tutup begini Udah tutup Dia udah ngomong Gini Cuman dua-duanya Bener-bener ditampakin Itu berdua Nyata Itu detail separuh Mulutnya doang Yang kelihatan ada Jadi itu Kelihatan banget Jadi Kayak masih ada Picipratan darah Muncrat-muncrat Gitu Hidungnya udah gak ada Jadi udah segini nih Segini doang Gitu Dan Dia ngetok-ketok Saya balik gini Dia bilang Om Kepala saya Dimana ya om Dia ngetok-ketok terus Ngetok-ketok terus Pokoknya itu Kondisinya itu Udah Darah semua Bener-bener Dan Bau busuknya itu Udah bercampur Dengan amis Amis darah Kalau pertama kan Saya sama temen saya Cuma Bau busuk Bawa busuk Pas ngeliat mereka itu Akhirnya Busuk bercampur amis Amis darah Gitu Dan itu Memang Darah itu Mengalir Mengalir Dari Dari mereka yang ada di dalam mobil itu Itu mengalir semua itu darah Begitu Apalagi anak kecil itu Om Sakit om Sakit om Tolong om Sakit om Sudah bolong sininya Mata itu udah sampai Tergantung Sini di mata Itu darah Anak kecil Yang saya predisi Kurang lebih itu Umur 5 tahun Anak kecil Perempuan Nah disitu Ada kirang lebih Stuck disitu Hampir 20 menit 20 menit 20 menit Tonggonin kayak gitu Dan gak ada orang lewat Gak ada kereta lewat Stuck udah disitu Temen saya udah teriak-teriak Udah Udah teriak-teriak dia Nah akhirnya Ya saya Mau gimana Saya mau keluar Gak bisa Udah penuh mereka Gue mau pingsan Lebih parah Iya Akhirnya Sejati saya timbul keberanian Saya bilang gini Ke teman saya Udah Kita ikutin Mereka Ya udah Gimana caranya Gimana kita lolos Ya udah Akhirnya Saya ngomong tuh Bapak-bapak Ibu-ibu Saya bilang Saya mohon maaf Saya gak tau Kejadiannya Kita semua Sudah di alam yang berbeda Nanti Saya akan coba Bantu Untuk nemuin Apa yang kalian cari Oke Gitu ya Udah Terus Gue konek temen Lu juga ngomong Lu ngomong Temen gue juga ngomong Iya-iya pak Nanti Ibu bapak Nanti kita bantu cari Nemuin Mau itu matanya Mau carinya Kita coba bantu deh Tapi tolong Kita mau pulang dulu Tolong mohon maaf 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 Ampe segitu Itu temen saya Akhirnya Saya ngeliat nih Tiba-tiba Mulai dari yang Orang yang di kap mesin Dia turun Ngesot kebawah gitu Jatuh kebawah Udah hilang Terus Tangan dua Potong tangan itu Lepas wiper Jadi kayak lepas gitu Ini Jatuh kebawah Yang di samping Juga gitu Dia kebawah Yang belakang Itu ngilangnya salah satu Enggak sekali Karena saya ngintip Sudah gak berani Ngeliat langsung begini Saya cuma lihat dari spion Yang pertama ngilang Dari paling belakang Yang lumpuk-numpuk itu tuh Satu Satu Sampai terakhir Dan yang kecil Hilang Pas hilang Baunya hilang Semua hilang Lampu mobil langsung nyala Mesin hidup Tanpa di starter Tanpa di starter Gila-gila Dan itu Kejadian itu Yang saya tahu dulu Tabrakan maut kereta api bintang Itu Yang adu-adu Itu kan ratusan nyawa Melayang waktu Sampai saat itu Emang di deket daerah situ Disitu 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 Gitu Karena Pas Udah jalan mobil Nah jalan Kita lewati Lintasan kereta itu Saya penasaran nih Bro Gue pengen tahu deh Bener gak sih Disitu titiknya Pak RT lu Masih melek gak jam segini Akhirnya kita ke RT dia Udah jam 2 Waktu itu Nah ketemu RT nya RT nya nanya Kamu berhenti dimana Pas palang kereta Ya pak Dia bilang Oh yaudah Itu emang titik ya mas Hancurnya itu disitu Dan kereta kan dibawa Kalau gak salah Di depo mana Ancurannya Itu memang disitu mas Dulunya mas Dan itu kan Rail nya Tinggal dibikin lagi Dulu kan Sempe Keluar dari jalurnya Itu rail itu Gara-gara tabrakan maut itu Nah itu udah Sampai situ Saya pulang Saya bilang ke teman saya Yaudah deh Ntar gue pulang naik taksi aja Lu gak usah nantriin lagi Ntar lu balik lagi sini Kelihatan lagi Gituan Saya bilang ke teman saya Yaudah Istilahnya kejadian ini Ambil hikmahnya Gue bilang Kalau buat gue Itu udah biasa Ngeliat yang beginian Memang lu kaget Tapi buat lu Ambil hikmahnya bahwa Setiap manusia ada waktunya Waktunya untuk ngeliat ya Betul Dan kita berdoa aja Sampai kita berakhir Seperti mereka Ya betul Itu kan Cukup tersisa ya Putus-putus begitu Dan itu memang Kondisinya mereka Kalau saya bilang Layak sih enggak Jauh dari layak Hancur semua Hancur semua Hancur Hancur remuk Remuk-remuk Dan Teblah-belah Gitu Teblah-belah Nah udah Akhirnya Malam itu Saya pulang Naik taksi Sampai rumah saya Waktunya di rumah Di daerah Kebonjerup Kontrak ya Ya masih orang susah lah Kontrak Saya enggak ada perasaan apa-apa Gitu Sampai jam 4 lewat Saya sampai rumah Isis saya udah tidur Hatiin saya belum Belum lama nikah juga Belum ada anak Nah isis saya itu Kebiasaannya kalau dia tidur Kalau udah gempa bumi Dia udah enggak tahu Tidur pulas Sudah saya masuk Dan saya kebiasaan Kalau baru pulang dari mana Belum masuk tidur Gitu Masih nyeleneh-nyeleneh dulu Apalagi baru ngalaminya Kayak gitu kan Kepikiran Dua kali lagi Akhirnya Saya kayak Gimana ya Kita kalau dalam rumah kita Ada orang Kita punya perasaan Kok Kayak ada orang ya Di depan Eh bener Baru saya ngomong begitu Ada perempuan nangis Dari depan rumah Oke Tapi perempuan Memang perempuan Gue liat dulu bini gue Enggak bangun nih orang Korek-korek Ma Wah enggak bangun Apa ya cuma gue doang Yang denger lagi nih Ah gila Kalau kayak gini Dalam hati gue Kok enggak berhenti-berhenti Gitu loh Udah dah Gue coba liat siapa sih Cuma gue positif Pertanyaan lagi Tetangga kali ribut KDRT atau apa Nangis gitu Coba liat ke depan Nah kalau emang Maksudnya Ada kekerasan Dalam rumah tangga Ya gue lapor ke RT Gue ke depan Kontrakan gue Kontrakan gue Cuma tiga petak Kok enggak ada Sepi Tapi tuh suara nangis Tetap ada Tapi Kok malah Yang tadi ada di depan rumah Adanya di dalam Suaranya Gue sampai mikir Sekarang Secara manusiawi Kita ikutin dong Suara itu Ini ada di mana Ya Gue depositi Di depan kontrakan nih Gue nengok Nengok Kagak ada Sampai pohon-pohon Gue cari Kagak ada Pas gue masuk Dalam kontrakan Gue lagi Gue buka Itu kan tiga petak Begitu buka Ruang tamu Kamar Dapur Kamar mandi Nggak pake sekat kan Pas gue buka gini Pala gue kayak Ditolehin ke kiri Waduh Itu perempuan ikut Oh yang di kantor itu Itu perempuan ada disitu Posisi dia meringkuk Masih lengkap dengan pakaian yang tadi gue liat Meringkuk Yang dilip itu Pasnya ada disamping dia sini Itu nyata Jadi Bukan asap Yang gue oleh itu Bukan asap Wujud nyata Lampu kontrakan Nginarin dia Sama kayak kita sekarang Gue sampe Hah Kok ada dia Dan posisi dia itu meringkuk Tutup mukanya gini Nangis Nangis gitu Nah gue diem Gue tunggu begini Gue bangun dulu Karena apa Ntar takutnya Kalau ini orang bener Gue tuh selamanya Selamanya positif thinking dulu deh Gitu Orang beneran lah ya Takut orang beneran gitu Ntar bini gue Kayaknya gue selingkuh lagi Merempuan Tapi gue tau ini perempuan yang tadi Nah Karena bajunya gue hafal Udah gitu Bini gue gak bangun-bangun juga Gue coba deketin Tapi gak bangun Deket banget Gue merayap dikit gitu Gue deketin Gue nanya Gue berani diri nih Gue nanya Mbak kenapa Gue tanya gitu Pertama hari gak nyaut Nanya kedua Gak nyaut juga Nanya ketiga baru dia nyaut Dia bilang Mas Saya yang tadi Saya nyaut Iya saya tau Mbak kenapa emangnya Saya Dianiaya Dibunuh dan dianiaya Sama lelaki gak bertanggung jawab Itu saya masih kata tadi ya Terus saya tanya Mbak Meninggalnya Kenapa Gimana Saya digorok Cerita dia Tapi Dia gak ngadep saya Dia tetap tutup Bukanya gini Jadi Ngomong Semari nangis Tiba-tiba dia ngomong gini Mas Saya minta tolong Hubungin Keluarga saya Saya kaget Waduh Dalam pikiran saya itu Begini Gue gak kenal Saudara Bukan gitu Cuma udah lah Biarin Ya udah Gimana saya tolong Tolongnya Dia nganya waktu Saya tanya lagi Gimana saya tolongnya Mbak Akhirnya cuma bilang Mas Tolong saya Saya mau dikuburkan Dengan layak Oke Hubungi keluarga saya Dia ngomong gitu Terus udah Saya udah gak bisa ngomong Waktu itu Tiba-tiba Saya liat dia Makin ngerapat ke tembok Makin ngerapet sampai hilang Tiba-tiba hilang ya Kayak masuk ke dalam tembok Dan itu Real Bener-bener Gimana ya Real banget Sampai habis Dalam tembok Nah Setelah dia hilang Dalam tembok Keramek kontrakan itu kan Masih yang putih Maksudnya putih Bukan kayak gini Putih-putih Jadi kalau kayak Kayak Korek apik Jatuh masih nyala Ada Tinggalin kuning kan Ada kuning Buletan kuning gitu Tempat di bekas diduduk Minggalin itu Minggalin jejak Kaget saya Waduh Kok ada kuning Saya mikir Bau gak nih Udah Pelan-pelan Saya coba Ngendus Wangi 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 apa itu Pokoknya wangi bunga-bungan Tapi bukan parfum Wangi bunga Gitu Karena maaf Saya bukan bercinta flora Tapi saya tahu Itu bunga Wangi bunga Tapi bukan parfum Kalau parfum Agak nyengat Bunga Dan saya giniin Sebenarnya bisa hilang Tapi saya gak mau Hapus dulu Karena Kayak dalam hati saya tuh gini Gue tuntasin dulu misi gue Yang dia suruh Baru gue apus Tapi gue mikir Gimana bini gue gak ketahuan kan Gue ambil tiker Gue tutup Gue tutup Nah udah Gue tutup Gue tidur Pagi-paginya Bini gue nanya Itu apaan? Oh enggak Gue mau taruh Koran-koran bekas Gitu Udah jangan dikorek-korek Disitu Udah Siangnya Gue balik ke gedung itu Yang gue kerja Gue cari ke Kepala Satpamnya kemarin Gue cerita tuh Pak Dia ngikut Gue ceritain Dia minta tolong Dikuburkan dengan layak Keluarganya Eh si Kepala Satpamnya baru ngaku Dalam hati gue Sialan juga Lu baru ngaku Iya mas Dulu waktu kejadian Kita kan gak tau Dia orang mana Ya statusnya dia memang dia karyawan Karyawan dari tenan ya Tapi kan Bukan karyawan kita ya Jadi kita gak tau Asal-usul dia Oke Karena waktu itu pun Tidak ditemuin identitas Ya mungkin udah dibuang ya Cuma ada tasnya Ya mungkin tas yang dipakai itu Tas tapi gak ada identitasnya mas Jadi ya kita mau gimana mas Kalau kita serai ke rumah sakit Organ badannya dia itu Bisa dicopot-copotin orang Dijual-jualin dengan rumah sakit Iya kan Saya gak tega mas Perempuan lagi mas Jadi saya instruksi sama anak buah saya Kuburkan aja Saya tanya dimana Di belakang Belakang gedung Iya Waduh saya bilang Coba pak boleh lihat Oh iya silahkan mas Bener Jangan ke belakang Nah gedung itu Jadi gedung parkiran Belakang-belakang itu Ada genset gede banget Di bawahnya itu kayak ada kolong tanah Di situ Oh di bawah genset Iya Wah gue bilang Dalam hati bahaya Pantesan Masih ada disini Ya badannya disini Gue bilang pak Ini Maaf kata ya Maksudnya Cuma gundukan tanah Gak pake nisan Jadi jumat Sampai gue bilang Bapak kan tau namanya Bapak sebutkan kemana Kok gak pake nama Dia bilang Pak kalau saya pake nama Ketauan kuburan kan pak Iya betul Saya bakal dipecat pak Ntar pengelola gedung Ntar pengelola gedung Anggap saya sama temen-temen Ngebunuh dia Sedangkan pelakunya kan Kita gak tau Orang saya nemuin Udah mati pak Udah meninggal Yaudah pak Gini Sesuai instruksi dia Almarhumah Saya bilang Bapak tau keluarganya Saya gak tau keluarganya pak Tapi kalau mau Kan Bosnya dia kan tenan Penyewaan Saya bisa hubungin bosnya Bosnya pasti punya data dia dong Karena dia ngelamar awal Oh bener Udah Di saat itu Kita balik lagi ke ruangan security Telepon tuh Tenan itu bosnya Kebelum waktu Chinese Dikasih tau Ternyata orang Surabaya Data-datanya orang Surabaya Alamatnya ada semua Jadi berikan surat lamaran dia Udah Udah dapet alamatnya Saya bilang ke security Pak Ini gimana Siapa yang mau kesana Karena Jujur aja nih Saya orang terbatas ekonomi pak Surabaya lah gimana Jauh Akhirnya dia bilang Gini aja mas Situ kan ada nama kecamatannya Semuanya Nanti Coba deh Besok Pas kebetulan waktu itu Besok itu ada tanggal merah Saya deh yang kesana mas Oh satu amin Saya gak apa-apa Saya kesana Kebetulan Saya juga biasa ke daerah Surabaya Saya naik kereta Jadi dia bilang Dia kesana Nanti tiga hari lagi Mas kesini ya Temuin saya Oke Dah Nah selama tiga hari itu Saya emang gak diganggu Udah finish ya Maksudnya dia gak Tapi Perasaan waspada tuh Tetap ada Gitu Dan itu Tiker tetap Saya taruh disitu Saya gak mau hapus Karena saya pegang komitmen Saya gak akan menghapus dulu Sebelum tuntas Nah Akhirnya Tiga hari kemudian Saya balik Satu amin bilang Mas Ditunggu ya Waktu itu Siang ditunggu Dia bilang Ntar sore Keluarganya mau kesini Saya udah ketemu kemarin Oh yaudah Oke nunggu-nunggu Dateng lah nih Keluarganya dia Ternyata ayah ibunya udah tua Udah tua Masih ya Maksudnya bukan Kalau mau bilang Orang modern juga Enggak ya Jadi orang Pedesaan lah Gitu Terus ada kakaknya Laki-laki Kita dipertemukan Dalam satu ruangan Karena gak boleh ketahuan Orang lain Karena kan gedung perkantoran Ntar dianggap heboh Kirah nanti Akhirnya Dipertemukan Saya cerita Pas saya cerita Ibunya Ayahnya Sampai merau Menangis Hilang anak-anak Ibunya sampai bilang Saya tahu Dia kerja Di sini Dia tulang punggung Pak Kakaknya ini Cuma tani Dia tulang punggung Pak Tiap bulan Ngirim uang Buat kita beli makan Beli beras Makanya udah Berapa lama Dia gak muncul Pak Gak pernah ngirim uang Terus Pager Dia punya pager Dia punya pager Pagernya juga Dipagerin Sama tetangga Saya juga Gak bisa Terus Biasa juga Dia kalau Sabtu pulang Atau kayak gini Hari libur Tanggal merah pulang Ini gak pulang Eh malah saya terima Sudah wafat Ini ibu Itu bapaknya Sudah nangis banget Terus Mereka bilang Jasadnya dimana Biar kita bawa pulang Jasadnya Ya udah Akhirnya saya bilang Cuma Bu Mohon maaf Saya gak bisa ikut Ke Surabaya Karena Ya itu Saya punya Keterbatasan Dan Saya juga Mesti kerja Di sini Gitu Tapi Seperti yang Dia amanahkan Sama almarhumah Saya sudah Tuntasin Sekarang Gitu Akhirnya Sebelum Diantar ke Makamnya Dia itu Kita sama-sama Sembayang Berdasarkan Agama Masing-masing Doain Jadi supaya Dia Tenang Karena Seperti yang Dia bilang ke saya Tolong Dia Kubur Satu Kuburkan Dengan layak Kedua Hubungi Keluarganya Karena Dia Memang Ya Gak dikenal Di situ Ya gimana Kalau kita bilang Kalau jaman sekat LC lah Manager Bukan Direktur Bukan Dan saya yakin Pasti dia ngekos Disini Gitu Dan Udah Akhirnya Setelah Kita sama-sama Sembayang Diantar ke kubur itu Ibunya nangis lagi Di kubur itu Dan Udah Saya bilang Bu Saya pamitan ya Salam buat Neng ini Saya sebut namanya Dan saya sebut ini Masih di tanah itu Maaf ya Neng ya Saya cuma bisa Bantu sampai sini Untuk selebihnya Ini keluarganya Mohon maaf Dan terima kasih Neng gak gegang Udah Abis dari itu Gak ada kejadian Udah gak ada Saya pulang Saya hapus Itu yang kuning itu Dan Sampai saat ini Gak ketemu lagi Badi ya Udah tenang Udah tenang disana Tapi terakhir Memang saya sempat Ya menangis juga Maksudnya Gak tega Dia ternyata tulang kuhu Keluarga Keluarga yang di Surabaya Dan dia ngomong ke saya Dia mati Digorok Jadi yang si Sampai ngomong Bener Dia ngomong juga Sama persis ya Karena kan Sampai Menemuin jasadnya kan Tergorok Dia ngomong Sama Saya waktu itu Udah Yang penting Gua udah mikir Gua udah bantu Masalah Dikasuk gak kasuk Karena Yang gua mikir Ya saat tamatnya Gak tau Gitu Dan si Ya bukannya apa Maksudnya Agak Kesadaran dari Yang punya perusahaan Juga agak kurang Maksudnya Kalau Gak peduli gitu Mungkin Mungkin Zaman itu Perempuan-perempuan Begitu Dia gak Tenggap rendah kali ya Atau apa Kita gak tau Padahal mereka kan juga manusia Gitu Nah itulah Jadi Hikmahnya lagi Kalau buat saya Nggak ada manusia yang sempurna Mau dia pangkat Paling rendah Di saat anda jadi pimpinan Terus dia udah gak ada Hargain dia Harus dihargain Jangan dia meninggal Dibuang Gitu aja Gitu Itu kalau boleh tau Jeda dari Bapak Nolongin Si Almarhum Sama dia meninggal Berapa bulan Kalau boleh tau Jeda waktu Oh Sampai ketemu keluarganya Dia meninggalnya Sampai ketemu keluarganya Oh Itu Kurang lebih Hampir 7 bulan 7 bulanan Berarti selama 7 bulan Keluarganya gak tau Kalau anaknya meninggal Dan gak kirim-kirim Enggak Jadi makanya Ibunya tetap nungguin dia Oh Iya Gitu Makanya ibunya bilang Gak pernah ngirim Gak pernah ngirim lagi Kemungkinan karena dia Penasaran lah ya Ada Biasanya kan orang bilang Jin Korin Betul Kayak nyerupain Untuk minta tolong Berarti Kasih tau keluarga Aduh Serem juga Itu Tapi Itu ya Maksudnya Yang saya lihat Nyata sih Maksudnya Tubuhnya itu Kena sorot lampunya Benar-benar real gitu Enggak terbang Enggak Enggak Kayak contoh Maaf-maaf Kalau saya pernah lihat Maksudnya gini Setiap orang kan Penglihatannya beda-beda ya Ada yang terbang Atau apa Kalau saya Selama yang saya lihat Itu Nyata Benar-benar real Kalaupun ada darah Darah ngalirnya Itu nyata Benar-benar darah Darah benar Orang-orang nyata Entah setelah itu Dia hilang Belup Hilang Saya gak tau lagi deh Tapi pas bersama-sama Dengan saya Nyata Kelihatan Gitu Sama ini nih Saya mau nanya satu Tadi kan disebut Lantai 13 ya Memang disitu ada gedung Lantai 13 ada ya Ada Ada Di zaman-zaman segitu Ada Kalau sekarang kan Biasanya 12A 12B Lantai 13-14 Kan gak ada Betul Itu ada Itu masih ada Dan emang tempat pub ya Karena dulu itu Itu dulu yang saya tau sih Gedung ex Perusaha minyak Perusaha minyak Itu gedung tua Jadi gedung tua itu kan Masih ada Saham-saham luar Ya mungkin mereka gak percaya Dengan Dengan hal-hal Angka ya A-A Kalau orang-orang kemarin kan Udah Udah 12A 12B Gitu kan Lantai baru Nyata 13 13 Oke Gitu Memang bener ada ya Empat pun juga ada ya Ada Karena numernya itu lengkap 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 1-21 Lengkap Cuma yang saya kaget itu Si Satpam bilang Udah Udah gak pernah Naik lagi Ke lantai 21 Dan hanya ke lantai 10 Tadi ya Kacau sih Oke bang Mengenai cerita yang Tadi nih bang ya Itu kan Abang denger Cerita dari Satpam ya Itu dia nemuin Mayat di lantai 3 Yang dari lantai 13 ya Dibunuh Di lift ya Digorok Dan dibuang Di lantai 3 Mayatnya Dan Satpam nemuin Disitu ya Betul Itu kok Bisa-bisanya Satpam Main ngubur aja Di belakang Gedung bang Enggak lapor polisi Tidak Diproses sama lo Kan mungkin aja ya Polisi Lapor polisi Polisi ntar nyari keluarganya Betul Ya itu kenapa bang Bisa diceritain Kalau itu Saya sih kurang tahu ya Karena Memang Si Satpam Enggak menjelaskan Secara detailnya Cuma Temennya cuma bilang Ya dia gak ada identitas bang Yang ditemukan gak ada identitas Tapi untuk Gitu aja deh Jadi yaudah Saya Saat itu juga Saya pikir Buat gue juga Sudah cukup Dan Gue juga gak mau Ikut campur ke dalam Itu lebih larut ya Yaudah Yang penting buat gue Kalau emang kayak gitu Faktanya Yaudah Panggil keluarganya aja Selesai Karena juga Itu yang permintaan Dari almarhumah Oh gitu Emang bang Rohan gak mau Kedalam lagi ya Udah gak mau Gak mau ya Berarti udah Bantu almarhum Udah tinggal gitu Gak lepas tangan gitu ya Oke oke Dan saya penasaran lagi nih bang Itu kan Tadi Dicerita bang ya Lift berarti 15 tahun Tidak sampai lantai 10 ke atas Nah ini kok baru 7 bulan ya Betul Yang meninggal 7 bulan ya Yang lalu si almarhum ini Ya kok kok lantai 13 bang Apa ini Ada konspirasi kah Sama Satpam itu Kalau saya rasa ada Ada Jadi Itu pun Setelah saya tanya Ya sebenarnya Saya suruh sebenarnya gak mau nanya-nanya Tapi mereka yang bertanya duluan Akhirnya mereka kejebak sendiri Dengan pertanyaan mereka Jadi Pertama Waktu saya turun Saya jelasin sekirah Mereka bilangnya Ini gak pernah naik 15 tahun Pak Lift ini Dari nanti 10 ke atas itu Tiba-tiba Temannya itu Ngomong juga bahwa Kejadian itu 7 bulan yang lalu Padahal itu ke lantai 13 ya Iya Gitu Cuma ya Saya langsung berpikir gini ya Ada yang ditutupin Gitu Cuma Ya balik lagi kepada Saya berpikir satu Gue disini Ibar kata pelancong ya Maksudnya Gue orang Sulawesi Dateng Jakarta Nyari kerja Begini-dapatnya gini nih Udahlah Daripada gue terlibat Lebih banyak Terus Berhubungan dengan apa-apa Gue juga punya keluarga Takut dari teror Iya betul Ya udahlah Ngomong itu campur lebih dalam Gitu Berarti Ada semacam konspirasi Sepertinya Ada yang ditutupin Dari Satpam ini Betul Entah itu Si Almarhum Sengaja dibunuh oleh Seseorang di gedung itu Dan Seseorang di gedung itu Menyewa Satpam untuk Betul Sepertinya begitu Menutupi ya Sebenarnya Dan Saya juga itu bang Agak penasaran gitu Kenapa Satpam itu bisa Tiba-tiba Guber di belakang Gak lapor polisi Dan sampai Sampai itu Bisa bilang Almarhum meneror Orang ya bang Kita bantuan Segala macem Betul Oke oke Jadi itu aja nih ya Jadi Emang cerita dari Pak Rohan ini ya Apa adanya ya bang ya Emang begitu Itu kejadiannya Dan Baru juga punya keluarga Iya Gak mau Takutnya kalau masuk Lebih dalam Terlibat lebih dalam Ada Oknum yang gak seneng Abang ya diapapain Betul Betul Oh iya bang Bisa kasih tau gak bang Kisi-kisi gedung ini Kayak gimana bang Biar orang-orang nih bisa ngira Oh gedungnya di Daerah A Oke Kan di Takannya di Jakarta Pusat nih Pusat kan banyak tuh gedung Betul Gimana itu Itu gedung Gedung lama ya Gedung lama Kalau gak salah itu Dibangun di era Tahun 60-an Oke Dan itu Dari awal Sampai sekarang itu Masih miliknya BUMN Oh masih BUMN BUMN Dan dia Di lantai 2 itu Punya ballroom yang cukup luas Sering disewakan Untuk pernikahan Oke Nah posisinya Di daerah Gatot Subduto Gatot Subduto Berarti Tau lah yang pernah kesana lah ya Ada lip warna merah ya Betul Berarti yang pernah ke gedung itu Ngeliat lip warna merah 1 nih Penasaran kenapa merah sendiri Yang itulah Oke Oke itu tadi cerita dari Bang Ron Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan terima kasih nih Bang Udah mau datang di channel Kisah Tengah Malam Berbagi cerita horror yang Lumayan epic sih Bang Ngebantu almarhum Yang bisa dibilang meninggal karena Dibunuh secara Nggak wajar ya Bang Dibunuh Bukan yang lapor polisnya Malah main kubur aja di belakang Betul Aduh Tapi Demi keselamatan Bang Rohan ini Dan keluarga Nggak mau ke dalam-dalam lagi Nggak mau Udah lah yang penting Si almarhum udah tenang Dibantu Kalau sudah ketemu sama keluarganya Udah tinggal lepas tangan Oke oke Yaudah segitu dulu cerita kali ini Terima kasih udah nonton Dan sebelum closing Gue mau infoin lagi ke kalian Bagi kalian yang mau cerita juga Di channel Kisah Tengah Malam Caranya gampang banget Langsung aja DM Instagram kita Di at Kisah Tengah Malam Oficial Atau Whatsapp aja Nomor yang ada di layar nanti Sekian dulu Gue Putra pamit undur diri Bang Rohan juga pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa